Polisi telah menangkap seorang pria yang diduga melakukan pengancaman terhadap capras Anies Baswe dan lewat media sosial. Kepala Divisi UMAS Poli Irjen Shandi Nugroho menyebut bahwa pelaku inisial AWK berusia 23 tahun ditangkap di Pasuruan, Jawa Timur. Namun demikian hasil penyelidikan sementara, Poli memastikan AWK bukan pendukung salah satu paslon dan tak terafiliasi dengan parpol manapun. Ada pun kata Sandi penangkapan dilakukan tim gabungan Polda, Jawa Timur, dan Baras Krim Poli. AWK disebut telah melakukan pengancaman di media sosial TikTok menggunakan akun ad calonistri 71600. Melalui akun tersebut, AWK mengancam akan menembak kepala capras Anies Baswe dan sampai saat ini polisi masih mendalami motif AWK mengancam Anies Baswe dan. Polisi masih mencari tahu apakah pengancaman dilakukan oleh AWK secara berkala dan berulang atau tidak. Maka dari itu, polisi memeriksa secara mendalam akun TikTok ad calonistri 71600 yang digunakan AWK untuk melakukan pengancaman penembakan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswe dan mendapatkan ancaman berupa penembakan oleh netizen saat sedang live di aplikasi TikTok. Tim hukum dari Timnas Amin telah melaporkannya ke kepolisian. Timnas Amin berharap kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi pemilihan umum 2024. Pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sebuah-sebuahnya pernah ada dikasihkan? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk di pokok awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Untuk yang dilakukan oleh AWK dalam hal ini dia menggunakan akun TikTok calang istri 71600. Ini yang...